Terima kasih. Aku gak mau. Eh, kalau kamu gak mau. Terima kasih kamu, Mas. Anggir. Iya, iya, iya. Eh, Lely, Lely, Lely. Ingat ya, kalau tetangga nanya, bilang dia sepupu aku, bukan istirahatku. Ya, ingat. Gih, cepetan. Terlalu buang kamu, Mas. Sini, kamu buang. Mas? Pokoknya mulai sekarang kamu rawat bayi. Apa? Aku rawat bayi ini? Gak, Mas. Ini tuh anak hasil perselingkuhan kamu dengan Salwa. Kenapa kamu nyuruh aku yang rawat? Dimana hati kamu, Mas? Udah deh, kamu gak harus banyak ngomong, ya. Kamu anggap aja anak ini. Anak kamu juga. Asal kamu tahu, pernikahan diri aku sama Salwa itu gak pernah disetujui sama keluarganya. Jadi keluarganya tuh gak mau karena anaknya hidup. Tapi ini anak kamu sama Salwa. Perselingkuhan kamu. Dan kamu nyuruh istri sah kamu yang jaga. Aku gak mau. Kamu rawat sendiri. Kamu denger. Kalau kamu gak mau rawatin, anak kamu yang jadi terwakit. Perhatikan. Kenapa jadi bawa anak kita sih, Mas? Kok gak sayangnya sama aku dan anak-anak? Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu rawat bayi ini dan apa ya? Mas Ilang! Mas Ilang! Eh, sayang. Loh, Mas? Kamu mau kemana bawa koper? Eh, kamu tuh gak bisa mikir. Salwa itu baru aja ngelahirin. Jadi gak mungkin tinggal sendiri kontrakan. Apa? Kamu bisa ya ninggalin aku pada saat aku abis ngelahirin. Dan kamu malah pergi sama perempuan lain. Mas, aku ini apa? Aku ini istri kamu. Aku juga mau dianggap sama, Mas. Eh, kamu jadi istri gak usah ngatur-ngatur suami deh. Mendingan sekarang kamu pulang bawa uang buat anak-anak. Dan inget. Dan kalau sampai kamu pulang gak bawa uang, kamu gak boleh pulang ke rumah. Ngerti? Ini rumah punya aku. Mas, aku juga ikut bayar rumah ini ya. Dan kamu tahu aku itu cuma sales. Kamu tahu gaji aku gak cukup untuk ngebiayain semuanya. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Apa? Kamu bilang bayar? Ya, kamu bayar buat tinggal di sini. Tidur di sini, mandi di sini, makan di sini, pakai air di sini, listrik di sini. Ingat, ini rumah tuat sama aku. Tapi aku ini istri kamu. Kamu memang udah wajib, Mas. Penjadian rumah ini. Kenapa kamu turut aku bayar? Ini anakku. Kamu jaga dia baik-baik. Memang sampai dia terluka sedikit kupu-kupu. Ingat. Tega kalian berdua ya. Terus suami saya tuh malah dia menyangkanya saya selingkuh gitu. Terus saya selalu dicaci, dimaki. Ini udah itu kagak boleh ke rumah. Gak boleh nemuin anak. Katanya kalau ke rumahnya nanti saya ngambil barang-barang dia. Udah pintunya selalu dikunci. Gak boleh nemuin anak-anak saya. Nih, kalian lihat. Ibu kalian itu jahat. Dia tegan ninggalin kalian dari pagi sampai malam ngomongin kerja tapi apa? Mana hasilnya pulang gak bawa uang? Mas, mereka masih kecil, Mas. Ibu jahatnya ngomong kayak gitu di bawah mereka. Mereka masih terlalu kecil. Justru mereka biar tahu dari kecil ibu mereka itu seperti apa. Nih, anak-anak. Ini contoh ibu yang gak baik. Pokoknya mulai sekarang kalian gak boleh makan makanan yang dimasak sama dia. Nanti kalian diracun. Sama kalau dia datang ke rumah kalian liatin. Nanti barang-barang di rumah diambil-ambilin. Terlaluan kamu, Mas. Mas, aku ini ibu mereka. Aku yang lahirin mereka. Aku sayang sama mereka. Bisa-bisanya kamu ngomong gitu. Aku gak mungkin ngelakuin apa yang kamu ngomongin. Betul, kenapa kamu, Mas? Aku mau jahat. Betul, saya gak mungkin ngengerin ya. Itu gak bener semuanya ibu sayang sama kalian. Ayo, ayo, ayo. Suka. Robi kamu perhatikan gak postur tubuh ibu Lely ya? Kayak berat sebelah. Bagian... Bagian kanan turun lebih. Bagian sini kan? Bagian sini itu sering terkena tinjuan. Iya, tendangan, linjek-injek. Tendangan. Dan bahkan kepalanya di sini tidak sinkron tulang belakangnya di sini. Jadi di sini, kalau saya curiga, dari postur tubuhnya dan saya perhatikan aromanya di sini, ada bau injakan kaki. Itu, bibir ibu memang begitu kenapa, Bu? Mbak, ini uangnya, Pak. Mbak, ini uangnya, Pak. Terima kasih, Bu. Dengan ya, Bu. Iya. Bu, ibu itu kenapa ya? Kok baunya miring kayak gitu, Bu? Iya. Mulu itu juga pada mamar ya. Kenapa sih ya? Suami istri aneh. Eh, katanya suaminya itu uang selingkuh. Kata suaminya istrinya itu uang selingkuh. Eh, bingung. Udah, ibu-ibu. Kita pura-pura gak tahu aja. Kalau kita balance salah satu juga nanti kita kesalahan. Iya kan? Ini belanja aja. Mas, ini berapa? Sayang, sekarang kita makan ya. Lihat nih, ibu udah masakin yang enak untuk kalian bertiga. Ibu sopin ya, sayang. Enggak ah, aku gak mau mati. Vira, kok kamu ngawang begitu sih nak? Nak, ibu ini sayang sama kalian. Ibu gak mungkin ngeracunin kalian berdua. Nih, kalian lihat ya. Ibu makan, ibu gak mati. Ibu gak mati kan? Sekarang kalian yang makan ya. Hehehe, lepen, lepen, lepen. Lepen, sayang, lepen. Sayang, kalian mau mati apa makan makanan dari dia? Tahan sih mas. Aku ini ibu dari mereka. Aku gak mungkin ngeracunin mereka mas. Aku kok tega sih ngomong begitu. Alah banyak ngomong kamu. Aku selingkuh. Sorry ya. Makan gak habisin ya. Makannya ya. Biar kalian ngerakit. Makan ya. Sia-sia, ikut aku. Ikut aku. Mas, ibu. Ayo. Eh, inget ya. Kamu gak boleh ketemu sama anak-anak. Mas, mas, mas. Mas, mas. Jangan dulu. Mas. Mas, jangan bisain aku sama anak-anak. Mas. Mas, ilang buka pintunya mas. Si. sub indo by broth3rmax